Halo 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 balik lagi di channel gue Birogimu dan pada video kali ini gue akan showcase dua shader yang ringan untuk kalian pakai di HP kentang kalian alias HP RAM 1 ataupun RAM 2 ya guys ya ya jadi aduh ya jadi pada video kali ini gue akan memberikan kepada kalian dua shader yang ringan dan no lag pastinya dan ya pokoknya ringan dan cocok untuk HP kalian yang mungkin kurang support untuk shader-shader yang high-high yang high device mungkin kalian bisa pakai shader yang satu yang gua showcase- showcase ini alias yang gua kasih ini ya guys ya ya jadi tanpa basa-basi lagi ayo kita mulai tapi mungkin terlanjut langkah baiknya kalian klik like saya dan subscribe terima kasih klik like saya dan subscribe Oke kita langsung mulai aja let's go Oke jadi ya untuk bagian seperti biasa kita akan showcase bagian pencahayaan untuk pencahayaannya kurang lebih seperti ini tidak ada shadow blok ya tidak ada shadow blok bloknya itu gunakan shadow default cuman di terangin dikit ya guys jadi ini lebih mantu dan ya oke oke gua lupa ngasih tau nama shadernya dan nama shadernya itu adalah ini guys sabar saya lupa ngasih tau nama shader saking semangatnya oke nama shadernya adalah T shader light low-end shader ya jadi eh ini tuh shader yang khusus untuk low-end seperti deskripsinya bilang itu khusus low-end device oke ya jadi untuk mencahayaan bawah pohon seperti ini kurang lebih ya guys ya dan ini untuk goyangan rumput dan daun juga enggak ada gse kosong lompong enggak bergoyang desa jadi ya ini cocok buat HP kalian yang tidak support hak shader-shader yang gede-gede gitu ya isya dan ini juga cocok untuk kali konsep mau Minecraft mau main Minecraft survival guys oke lanjut disini kita akan cek bagian eh apa namanya air nah itu dia untuk air kita akan cek bagian percaya pencahayaan di dalam gua nah itu dia untuk pencahayaan di dalam gua kurang lebih seperti ini guys ya dan oh my god ini wait wait gua gua cek dulu ini brightnessnya berapa kalau misalnya ini brightnessnya 100 oh my ini 100 guys cuma gila loh gelap banget guys tapi kalau kita kasih pencahayaan itu terangnya inaudzubillah ya guys ya dan ini berwarna putih guys jadi ini keren banget kalau wajib download link ada di deskripsi guys oke ya jadi kurang lebih seperti ini untuk pencahayaan di bawah di bawah tanah list di gua gua lanjut disini kita akan cek bagian air untuk airnya kurang lebih seperti ini untuk airnya bening jernih dan ini gua suka karena ya jernih gini guys ya dan ini cocok untuk HP low-end karena tidak ada goyangan dari apa namanya air ya nggak ada goyangan dan nggak ada efek-efek lebih jadi ini bagus banget untuk HP low-end dan untuk bagian bawah airnya kurang lebih seperti ini bening juga ya cocok untuk kalian kalau saya main survival gitu kan nggak mengganggu pandangan kalian dan ini juga bagus untuk survival kalian pastinya ya guys ya oke lanjut tips plus ini kita akan cek bagian sunset untuk sunsetnya kurang lebih sabar kita ubah dulu ke sunset oke untuk sunsetnya kurang lebih seperti ini dan ya untuk sunsetnya kurang lebih tidak ada efek lebih karena ya sekali lagi ini channel untuk low-end device ya guys ya jadi ya kurang lebih seperti ini bagian sunsetnya dan sunsetnya ya tidak ada spesial-spesialnya cuman untuk bagian sampingnya itu kerasa ya kerasa kayak sunset gitu ya harusnya gua render distance-nya 8 atau 9 ya ini gua karena render distance cuman 5 biar nggak nge-lag ya jadinya kayak agak aneh dikit ya karena jarak pandangnya kecil ya udahlah ya oke lanjut kita akan cek bagian malam hari ya kita akan cek bagian midnight untuk malam harinya kurang lebih seperti ini dan ya untuk malam harinya ya oke-oke aja guys ya nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang dan untuk pencahayaan dibawa di malam hari kurang lebih kurang lebih seperti ini berwarna putih juga ya putihnya itu ya putih default cuman ini gak default ya guys ini diubah sedikit guys ya oke oke lanjut diselesaian kita akan cek bagian bawah air nah untuk bawah air pada saat malam hari kurang lebih seperti ini dan ya ini jauh lebih gelap dari yang siang hari guys ya ya kurang lebih seperti ini untuk bagian bawah airnya dan ya kita akan ubah ke server sorry ke siang hari lagi dan kita akan cek untuk bagian pencahayaannya untuk pencahayaan di bawah air kurang lebih seperti ini ya kan saya lihat untuk pencahayaan bawah airnya itu bagus juga guys ya eh apa filmnya dapet di bawah air dan ya ini keren banget guys ya oke lanjut di sebelah sini kita akan cek bagian hujan untuk bagian hujan sabar nah ini dia untuk bagian hujannya sabar ini masih render oke nah ini deh untuk bagian hujannya kurang lebih seperti ini ya guys ya tidak ada efek becek efek lebih ataupun ya efek-efek lebih lah ya dari serial satu ini dan ya ini default pada umumnya dan oke dan ini gue gak tahu apakah di gue ngebug kayak gini atau gimana karena gue kalau sama cashier sering ngebug I don't know why ya mudah-mudahan ini ngebug di hp gue doang cuman ya kurang lebih seperti ini lah ya untuk hujannya oke lanjut di sebelah sini kita akan cek bagian ini guys ya bagian nether untuk bagian nethernya sabar gue bikin dulu nether karena saya belum bikin nether di sebelah sini bang oke untuk nethernya kurang lebih seperti ini dan untuk bagian pencahayaan di nethernya juga bagus dan ya tidak terlalu silau dan ini keren keren banget buat gue ya guys ya dan kalian bisa lihat untuk bagian portal nethernya ini gue suka gila banget karena efeknya keren banget untuk portal nethernya gue kasih ini nilai tinggi untuk nether portanya mungkin 9 dari 10 atau 8,5 dari 10 karena ini keren banget guys untuk nether portanya guys oke kalian bisa lihat efeknya itu gila banget guys gila-gila ya oke oke kita lanjut ke shader yang kedua ya guys ya let's go oke untuk shader yang kedua ini itu namanya adalah milk shader shader versi 0.5 milky your vanilla experience low channel recommended ya jadi shader yang satu ini juga cocok untuk kalian pakai untuk HPnya yang low-end device seperti HP gua HPnya kental seperti HP gua jadi ini cocok banget guys ya oke oke jadi untuk bagian pencahayaannya kurang lebih seperti ini ya guys untuk bagian pencahayaannya itu berwarna putih dan ya warna putihnya itu nggak putih cerah cerah putih gitu kalau tadi kan cerah kuning kalau ini cerah putih guys ya dan ya untuk bagian bawah pohonnya kurang lebih seperti ini dan bagian bawah pohonnya itu nggak gelap guys ya cuman nggak terang eh terang ini guys ya untuk bawah pohonnya kurang lebih seperti ini lah ya ya kalian jangan berharap lebih untuk shader lawan device jadi ya untuk bawah pohonnya kurang lebih seperti ini dan kita akan cek bagian dari lantern mana ya lantern lantern nah ini dia bagian lantern eh pencahayaannya kurang lebih seperti ini untuk bagian dari bawah pohon dan ini berwarna kuning ini gua suka ya guys ya oke oke lanjut di sebelah sini untuk bagian goyangan daun goyangan daunnya ada gitu ya kalian bisa lihat dan goyangan daunnya itu simple-simple aja nggak terlalu alay cepet-cepet gitu ini simple banget goyang daunnya santai santai cilin gitu cuy dan bagian goyang rumputnya juga sama kali misalnya cilin-cilin gini guys ya mantep banget cuy oke lanjut di sebelah sini kita akan cek bagian sabar nih deh oke untuk bagian sen pasirnya kurang lebih seperti ini dan ya ini sakit mata menurut gue ya karena ini senit gua silau banget guys dan ya oke dan ya untuk bagian gua ini nggak ada gua ya di sekitar sini sabar deh kau cari dulu gua ada gua nggak ada gua ya udah kita bikin gua sendiri dan ya ya sabar oke gua lupa guys ternyata di shader ini itu ada yang namanya ini guys glow glow ore ya jadi di shader pack yang satu ini uniknya itu kita mendapatkan spesial yaitu glow ore ya jadi ore ore yang ada di sini itu semuanya glow guys ya kalau koal sabar kita cek untuk bikin koal apakah glow juga dia tuh diamondnya juga glow guys ya kalian bisa lihat ya sabar kita ambil koal dulu sabar nah tuh kalian bisa lihat ya diamondnya aduh aduh hancur nah kita cek bagian koal harusnya enggak nah itu dia jadi koalnya enggak ya guys ini gua udah pasang koal di sebelah sini untuk koalnya dan ya kalian bisa lihat sebelah sini or-ornya pada glow guys ya kalian bisa lihat oh my god ini keren banget kalian wajib download link ada di deskripsi video ya guys ya gila ini keren banget kalian kalau misalnya main survival ini cocok untuk kalian main Minecraft survival dan ya oke kurang lebih seperti ini dan ya kita akan cek bagian pencahayaan ewe monyong HP ku jatuh coba oke untuk bagian pencahayaan kurang lebih seperti ini ya guys ya untuk bagian pencahayaan dan ya ini keren banget untuk bagian pencahayaannya gua suka ya guys ya alright let's go next di sebelah sini kita akan cek bagian air untuk bagian air kurang lebih seperti ini guys ya kalian bisa lihat berwarna biru tidak bening cuman bening dikit dan berwarna birunya itu biru muda ya guys ya biru muda bukan biru tua dan untuk bagian bawah air kurang lebih seperti ini guys ya ini masih ada bug di HP gua dimana airnya itu kayak ada pixel pixel yang ngebug seperti ini dan ya kurang lebih seperti bagian bawah airnya dan untuk bagian pencahayaannya kurang lebih seperti ini guys ya dan ini keren banget berwarna hijau biru gitu cuy karena ya di bawah air gitu ya guys ya dan untuk bagian airnya apakah bergelombang dan bergelombang juga guys ini keren banget kalian wajib download link ada di deskripsi ya guys ya oke dan untuk bagian bawah airnya juga sama bergelombang sedikit ya guys ya tuh kerasa gelombangnya kalian bisa lihat ya bloknya ini bergelombang juga mantep bahkan teknisi ada wajib download link ada di deskripsi oke oke lanjut di sebelah sini kita akan cek bagian sunset ya bagian sunsetnya oke oke untuk sunsetnya kurang lebih seperti ini tidak ada spesialnya kayaknya tidak ada spesialnya dari saya dengan satu ini satu ini untuk sunsetnya karena kalian bisa lihatnya tidak ada spesialnya masih kayak default pada umumnya dan ya kita langsung aja cek untuk bagian malamnya untuk bagian malamnya kurang lebih seperti ini dan ya kalian bisa lihat bagian oke ini ada ngebug di kompik kalian render gitu abis dari inventory atau setting agak ngebug dikit ya ada pixel pixel cuman abis itu enggak ada case hilang ya begitu saja guys jadi kalian bisa lihat di sebelah sini untuk pencahayaannya gila banget guys ini keren banget untuk bagian pencahayaan malam harinya ini pas banget ya mantap sekali dan untuk pencahayaannya kurang lebih seperti ini malam hari dan bawah pohon dan ya lumayan luas oke lanjut di sebelah sini kita kita akan cek bagian sabar bagian hujan ya erin Oke untuk bagian hujannya kurang lebih seperti ini ya geser dan bagian hujannya gua lebih suka seder yang satu-satu ini kenapa karena hujannya terasa ya geser partikelnya berwarna putih filenya dapet dan ini bagus banget partikelnya juga banyak kayak tadi kalau tadi mungkin sedikit ngebug dan ini keren banget saya dari wajib download link ada di deskripsi video Oke dan kurang lebih seperti ini terbagian hujannya ya dan untuk pencahayaannya seperti ini bagian pada saat hujan dan oke lanjut di sebelah sini kita akan cek bagian nether portal ya geser yang terakhir Oke kurang lebih seperti ini bagian nethernya ya geser dan ya untuk bagian nethernya sendiri ini eh kayak seder pada umumnya itu menggunakan pencahayaan yang cerah warna kuning dan ya kurang lebih seperti ini bagian nethernya dan tidak ada spesialnya bagian nether kayak efek spesial atau apapun itu dan ya Oke teman-teman mungkin segini dulu untuk video kali ini Terimakasih sudah menonton video kali ini jangan lupa tinggalkan like share dan subscribe ya terimakasih klik like share dan subscribe ya sampai jumpa di next video and next content berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax